Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini informasi selanjutnya. Nah, ini di daerah Batanghari akibat curah hujan tinggi menyebabkan 18 RT terendam banjir. Dan ratusan rumah juga terendam banjir, hingga jalan pun juga terendam banjir. Gimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, menjelit. Hujan deras menjelang beduk berbuka puasa mengakibatkan banjir melanda di Kelurahan Bajupang, Kejamatan Bajupang, Kabupaten Batanghari, pada minggu sore. AKP Orifan Irnanda, Kaposek Bajupang yang turun ke lokasi dan mengecek langsung keberadaan banjir menjelaskan, banjir ini akibat hujan deras yang mengguyur dan sungai yang ada tidak mampu menampung depit air, hingga mengakibatkan luapan air. AKP Orifan menjelaskan, genangan air yang mengakibatkan banjir tidak bertahan lama. Nama membuat kewalahan warga karena air masuk ke dalam rumah, genangan air mengepung Kelurahan Bajupang, beruntung tak ada korban jiwa dari peristiwa ini. RT 7, RT 8, RW 3, Kelurahan Bajupang. Menyebab banjir ini berawal dari hujan lebat tadi sore, sehingga anak sungai yang ada di Kelurahan Bajupang meluap dan membanjiri rumah warga. Untuk RT yang diperkirakan terdampak berjumlah 18 RT, kurang lebih 70 unit rumah yang terdampak banjir. Dengan banjir ini, apakah ada korban jiwa? Sejauh ini belum ada. Personil Polri, ada beberapa personil yang diperkirakan di sini, dibantu juga dengan bagi isa dan dari kecamatan. Bagaimana Pak kondisi air saat ini Pak? Untuk kondisi air, sudah surut, karena hujan juga sudah reda. Rumah warga pun tak luput dari genangan air. Penyebab banjir diduga akibat tingginya curah hujan dan saluran drainase yang tidak berfungsi. Hal ini pun dinilai perlu pendalaman serta peleparan badan drainase. Ketinggian air dampak banjir masuk ke rumah warga hingga mencapai mata kaki orang kewasa. Peralatan elektronik, sopa dan perabotan milik warga tak luput terendam air. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.